Pasukan Rusia diketahui telah mundur dari Kiev sejak sepekan lalu. Terkait hal ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut kekejaman Rusia justru diperparah dengan penyerangan yang terjadi di Borodyanka. Zelensky mengklaim pasukan Rusia sengaja menyerang kota Borodyanka dengan sasaran wilayah sipil. Dikutip dari tribunews.com via NDTV, sikap kemunduran pasukan Rusia dari kota Kiev Ukraina disinyalir memiliki arti lain. Zelensky mengungkapkan pasukan Rusia bahkan sudah memilih bangunan mana yang akan dihancurkan di kota Borodyanka. Menurutnya, kehancuran yang terjadi di kota Borodyanka jauh lebih parah dibandingkan kondisi di Kiev dan kota terdekat Bucha. Jaksa Agung Ukraina Irina Ferediktova mengatakan, telah ditemukan 26 mayat dari bawah bangunan apartemen yang telah hancur di Borodyanka. Ferediktova juga mengklaim penyerangan yang dilakukan Rusia di Borodyanka sengaja menyasar warga sipil. Pasalnya, tak ada situs militer Ukraina di kota itu yang mengharuskan Rusia untuk menyerang. Diketahui sebelumnya, Rusia telah menggunakan bom klaster dan peluncur roket berat untuk menyerang Ukraina. Kini petugas hukum Ukraina sedang mengumpulkan bukti di Borodyanka untuk dibawa ke pengadilan lokal dan internasional. Kini petugas hukum Ukraina 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton